hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Dibu di abad suban dan oke cuy konten kali ini waktunya permikaan cuy waduh mantap cuy kita akan pasang Mika Mika nya ini speedometer untuk yang Mika stoplamp ini belum ya nanti nyusul aja lah itu oke cuy jadi lanjut ini yang video kemarin yang pemasangan bilet waduh mantap cuy lagi berhasil ecu ya berhasil pemasangan bilet mini atau bilet 1,5 inch dimotor rail saya ini gc atau mocil rail dimotor lama bisa dipasang bilet dengan aman tentrami gc Oke jadi kalau kalian penasaran dengan prosesnya proses itu gimana sih tips apa cc yang harus diterapkan agar bilet dan akiknya nanti awet ya kan kalian bisa aja tonton pemasangan bilet di video di atas sini gc kalau muncul deh kalau nggak muncul ya cah taruh link yang ada di deskripsi depo sini gc Oke cuy jadi lanjut kita pasang Mika nya cuy Oke jadi ini dia Mika nya ya kan kita akan ganti bagian sen dulu kemudian nanti baru bagian spirometer gc WG ini sekaligus karena kita ganti Mika dari lampu sen maka kita juga ganti lampu sennya sekalian lagi siap bu kita ganti yang LED ini banyak banget guys jadi ini ada dua versi versi yang diem aja jadi nanti kedip-kedipnya kita mengandalkan flasher dan juga ada versi strobo jadi kedip-kedip itu udah ada chip yang disini dulu versi strobo jadi ya emang kedip-kedipnya enggak teratur ya kayak kayak kedip-kedip lampu polisi gitu jadi kek berbap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap itu sudah terpas semua jadi kita langsung saja ganti mikanya langsung ya guys ya oke guys akhirnya terlepas juga semuanya mika dan lampu sennya ya kan lihat kusem banget ya kan kusem kita bandingkan dengan yang baru ya tuh beda banget kan lebih bening lebih cerah semangat ya udah kita langsung ganti aja tapi sebelum diganti kita akan coba lampu sennya dulu ya kisah lebih lebih cocok yang kedip manual atau strobo gitu oke kita coba dulu oke kita coba dulu lebih cocoknya mana oke kita coba dulu ya kisah lebih cerah itu yang tadi mode strobo ya kan ya enggak tahu kecocokan dicoloknya tadi agak susah buat nyalanya sekarang kita coba langsung saja ke yang mode biasa yang lebih bagus yang biasa deh nyalanya tuh lebih teratur kayak yang strobo kan emang udah ada model mode kedipnya dari sana mode kedip dari sana sama mode kedip dari laser jadi tabrakan kadang nyala kadang enggak gitu ini lebih bagus ini udah ini aja ya oke cuh kita langsung saja pasang mikanya biar lebih bagus dan just mantap oke langsung saja oke oke cocok ya kita langsung pasang saja ke bodinya oke cuy akhirnya sudah terpasang rapih buduh kita lihat ya udah kerennya mengkilapnya uduh 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 widih mantap sekali boy bah mengkilap sekali boy nanti kita review di akhir video dan kita akan bandingkan sebelum dan sesudahnya oke sih dan kita akan bandingkan sebelum dan sesudahnya kisah oke cuy sekarang giliran speedometer yang masih buruk ini kisah udah kita akan langsung pasang kita akan langsung ganti guys ya oke langsung kita coba selamat menikmati 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 sosok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!